Oke, sudah selesai ya Oke, kenapa seks sih? Dan kenapa seks itu ditabungkan? Padahal seharusnya kan kita tuh harus bicara tentang seks Karena kita semua ini berhutang kudi pada seks Kenapa saya bilang begitu? Ada yang tahu kenapa saya bilang kita semua ini berhutang kudi pada seks? Iya, karena gak ada seks ya kita gak lahir kan? Semua ini coba, kalau bapak ibunya gak nge-seks ya gak lahir semua kali Yang hilang semua kan gak lahir semua Jadi kalau mereka tuh bilang ya makanan kan dibutuhkan loh bagaimana dengan seks gitu loh Jadi kita ini kan punya bermacam-macam Kalau dalam bahasa Inggrisnya disayar Bermacam-macam keinginan Bermacam-macam disayar Jadi keinginan, ada keinginan untuk makan Banyak ya, keinginan untuk Ada lapar, haus keinginan untuk makan Keinginan untuk piknik, keinginan untuk Untuk membaca Ada bermacam-macam disayar Dan kalau disayarnya itu misalnya keinginan untuk makan Bisa dipamerkan, dipublikkan Oh saya lapar, saya mau makan ini, itu Terus disayar apa lagi yang bisa dipamerkan Untuk misalnya piknik atau apa Itu bisa kan dibicarakan di publik Juga bayangkan makanan itu iklannya kan di publik itu di mana-mana Ya iklan makanan Bahkan iklan rokok itu masih di Di sebar di mana-mana Jadi disayar untuk merokok itu kan Masih Tidak dianggap tabu Padahal merokok itu sangat berbahaya Tapi kalau disayar dihubungkan dengan seks Ini jadi Jadi lucu Karena apalagi kalau di Indonesia Seks itu sebenarnya bisa dilihat di mana-mana Iklannya sebenarnya ada di mana-mana Tapi disembunyikan Dan disayar tentang seks ini Selalu kalau ada yang bilang Saya ingin nge-seks gitu Coba Bilang gitu di depan umum Ya I want to have sex gitu kan Tapi kalau Saya mau makan, saya mau minum Saya lapar sekali Gitu ya Oke kan Saya haus sekali Tapi saya ingin nge-sex sekali Gimana coba anggapannya Padahal apa bedanya gitu loh Jadi disayar itu kan Apa bedanya Mau makan, mau minum Dan mau nge-seks Asal Yang bertahun-jawab Ya Ya Kalau mau makan ya bertahun-jawab Ya jangan terampok Punyanya orang kan Makan ya makan Makan-makanannya sendiri Minum ya minumnya sendiri Nge-seks kan lama juga Gitu loh Kalau mau nge-seks Ya yang etis Jangan memperkosa Jangan maksa Makan kan juga gitu Jadi Dalam semua disayar itu Yang penting itu kan etika Ya Bukan disayarnya itu loh Bagi saya disayarnya Kalau kamu mau makan Makan Kepingin makan sekali Kepingin Apa Kamu haus sekali Oke Gak apa-apa Ya Tapi yang etis Jangan ngerampok Jangan maksa orang Untuk memberikan makanan ke kamu Atau gimana Yang etis Dengan seks Sama saja kan Kalau mau seks Yang etis Gimana seks Yang etis itu Ya harus suka Sama suka Ya Jadi etikanya ini Yang akhirnya Harusnya diperhatikan Bukan seksnya itu sendiri Atau Atau Desirenya Ini yang saya lihat Di Indonesia itu Dari dulu Waktu saya Baru menulis ini ya Saya kan Menulis Artikel-artikel ini Sejak kapan 20 tahun yang lalu Kalau gak salah 20 tahun lebih ya Sudah Sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu Gitu Saya mulai menulis ini Sampai sekarang Zaman milenial Zaman komputer itu Banyak yang Gak berubah Masih saja Kalau Saya bilang Saya mau bicara tentang seks Masih Uh Gitu Tanggapannya Ya Dan Manusia ini Seringkali memang Meremehkan Sesuatu Yang mereka itu Sebenarnya Berhutang budi Pada hal itu Misalnya seks Itu kan kita berhutang budi Pada seks ya Seks itu sangat penting Bagi kehidupan kita Tapi kemudian Direndahkan Ada lagi yang begitu Yaitu perempuan Jadi kebalikan Gitu loh Mereka itu Konsepnya itu Dibalik Supaya mereka itu Kadang-kadang Menutupi kelemahan Perempuan ini Orang-orang Biasanya Mereka yang merendahkan Perempuan kan bilang Perempuan itu lemah Iya kan Perempuan itu lemah Coba yang bilang gitu Disuruh mens Atau disuruh hamil Disuruh melahirkan Bisa teriak-teriak itu Melahirkan yang Ini ya Karena Hamil itu Sembilan bulan Disuruh begitu Itu parah Berat Ya Mens itu Sakitnya seperti apa Dan melahirkan itu Sakitnya seperti apa Melahirkan itu Cowok mau gak Dibelah Seperti itu tubuhnya Cowok yang merendahkan Perempuannya Karena Perempuan itu Menahan rasa sakitnya Luar biasa Dan kemampuannya Luar biasa Cowok gak bisa Gitu loh Disuruh melahirkan Anak kan Jadi Itu hanya Dibalik Jadi mereka tuh Kalau melihat manusia ini Kadang-kadang terjadi Pembalikan Karena itu Berhati-hati lah Ya Kalau orang itu Merendahkan sesuatu Jadi Segala sesuatu yang Direndahkan Itu justru Harus kita Pandang Kenapa kok Direndahkan Jangan menerima Begitu saja Dan curigailah Sesuatu yang Ditinggikan Dan dianggap suci Karena justru Disitu Itu sangat Mencurigakan Karena Kenapa Kita harus curiga Pada sesuatu Yang dianggap suci Karena sesuatu Yang dianggap suci Itu Tidak bisa Dikritik Ya You know what Suci means Holy Everything that's Considued holy Cannot be criticized And that's dangerous Dan itu berbahaya Jadi Saya selalu bilang Kalau ada sesuatu Yang dianggap suci Pertanyakan Anything that's Considued holy Question Ya Pertanyakan Jadi karena itu Saya menulis Bukit ini Karena saya Ingin selalu Mempertanyakan Apa saja Yang dianggap suci Ya Itu saja Pembukaannya Silahkan Kalau ada yang lain Ya Karena Saya bisa bicara Ini gak selesai Saya gak selesai Teruskan 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 Teruskan